Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Herman Jambrek kali ini saya akan membahas tentang tawassur Hai apa itu tawassur tapi sebelumnya seperti biasa yuk besok Mari kita ngopi ngobrol perihal ibad ngobrol perihal Islam ini kopi luwak krengel dari sinagar mungkin banyak orang yang bertanya Apa itu tawassur untuk apa tawassur Hai dari ini harus dipahami dulu jangan sampai kita berpiman percaya kepada sesuatu ibaratnya percaya tapi mancingnya di kebun percaya saya dapat ikan tapi mancingnya di kebun nah ini jadi konyol jangan sampai meyakini sesuatu tanpa dasar ilmu tanpa asal usul yang jelas Hai jadi kita sebelum meyakini apa itu tawassur harus paham dulu apa itu tawassur tawassur berasal dari kata wasilah wasilah itu artinya adalah perantara jadi tawassur itu adalah berantara jadi kita bendoakan wirid ngaji melalui perantara perantara padahal Ibrahim sendiri bahwa aku tidak mengajarkan untuk wasilah tidak ada wasilah antara manusia dengan Tuhan karena ketika kita berkata wasilah perantara berarti untuk menuju Tuhan harus melalui perantara-perantara maka itu sama dengan syirik perantara itu aduh jalan ibaratnya pelang perantara 250 km menuju Jakarta itu kan perantara tapi bukan untuk disembah ini perantara atau jalan bukan untuk diakini hanya untuk dilewati bukan untuk di yakini karena kalau perantara di yakini akan mengakibatkan kita menjadi penyembah pelang penyembah reklamu penyembah jalan penyembah jembatan padahal pelang itu hanya jembatan reklamu itu hanya petunjuk jembatan itu hanya untuk dilewati bukan untuk disembah penyembah pengetahuan itu hanya untuk jadi tunggangan saja bibarokatin islam iran kati muhammad katanya dengan bibarokatin bibarokatin dengan berkah bukan buruk kendaraan itu adalah keberkahan ilmu ilmu itu kendaraan tapi bukan untuk disembah bukan untuk digenggam dan diakini ibaratnya anda pulang dari mana-mana membawa motor atau mau mencapai sesuatu atau mau menuju sesuatu membawa motor udah sampai kepada tujuannya motor itu kan ditinggalkan misalnya ada datang pulang lagi ke rumah anda sendiri terus memakai motor nah ilmu itu ibaratnya motor hanya kendaraan udah sampai rumah masa ke dalam WC pakai motor ke kamar mandi pakai motor ke dapur masih pakai motor juga kan kalau udah nyampe tujuan udah nyampe rumah motor itu bukan ditinggalkan jadi ilmu itu tidak untuk digenggam kalau kalian menggendam ilmu itu sama halnya seperti monyet yang memasukkan tangannya ke dalam sebuah kendi yang kendinya cuma cukup untuk tangannya saja si lehernya ketika masuk kending dia ngambil kacang dia tidak mau melepaskan kacangnya itu akhirnya dia terjebak tangannya itu dalam kendi nah inilah perumpamaan bagi orang yang menggendam ilmu terlalu kuat sehingga dia terjebak seperti monyet sehingga daya-daya yang dimiliki oleh orang-orang yang menggendam erat ilmu meyakini ilmu itu paling benar maka dayanya masih di daya binatang jadi orang-orang yang masih luo percaya kepada wasilah padahal tidak ada perantara antara Allah dengan manusia kecuali jiwanya Allah itu meniupkan ruh meniupkan jiwa ke dalam diri kita itu sebagai perantara antara Allah dengan mahluknya perantara antara Allah dengan manusia tidak ada lagi perantara-perantara lain kalau kalian masih menyembah menguja-muja oh apa putusannya menguja-muja wali itu berarti kita masih menduakan Allah dengan mahluk tubuh kita itu udah baik Allah ruh itu udah menjadi halipah atau perantara tidak ada lagi perantara di luar diri kita nah kalau kita masih mencari perantara-perantara di luar diri kita mencari keterangan-keterangan di luar diri kita ini sama halnya seperti kakek-kakek yang kehilangan kunci kebahagiaan di dalam rumahnya tapi dia mencari-cari di luar rumah ketika ada tetangganya yang nanya kek lagi ngapain tempat rumah keluar dari rumah lagi nyari kunci kebahagiaan oh terus kenapa kuncinya dimana hilangnya di dalam rumah kenapa nyari-nyarinya keluar rumah nah soalnya di luar udah terang ini maksudnya apa mencari kunci kebahagiaan ingin kembali kepada Allah tapi masih mencari-cari keterangan-keterangan di luar diri masih perlu lagi mencari-cari wasilah-wasilah keluar untuk apa bagian pula yang namanya berserah diri atau Islam itu tidak perlu yang namanya wirid-wirid wirid itu kan hati pikir nafas pikir hati apapun dengan mengirid berarti menghapal artinya hati kalau dipanaskan oleh pikiran itu akan menggolak justru akan menjadi panas ketika ada orang yang ingin luruskan maka dianggap menyalahkan nah inilah permasalahannya kalau seandainya hati selalu mengikuti akal kalau hati mengikuti akal maka disitulah lahirnya iblis disitulah lahirnya nafsu disitulah lahirnya kita kita dibawa kendali nafsu jadilah daya hewan kenapa kalau orang-orang widayah hewan itu tidak mau akur dengan yang berbeda habitat babon tidak mau dekat dengan habitat harimau habitat harimau tidak mau berkumpul dengan kerbol karena berbeda habitat jadi ketika masih membeda-bedakan habitat membeda-bedakan kelompok berarti masih didaya binatang nah wasilah itu bukan kelompok bukan harus kepada si A si B keluar diri mencari kebahagiaan itu jangan keluar harus ke dalam kita mencari kebahagiaan kehilangan kunci di dalam diri tapi mencarinya dari keterangan-keterangan di luar diri pakai wilkir pakai mikir lah pakai ini takkan ibaratnya Allah itu sudah meliputi diri kita kita ada di dalam kekuasaannya ibarat ikan ada di dalam air kan bukan air di dalam ikan tapi ikan di dalam air kita itu sudah ada dalam ikutan dan kekuasaannya masa masih nyari-nyari Tuhan nyebut-nyebut Tuhan oblong oblong ikan padahal lagi berenang di dalam air masa ikan nyebut-nyebut air air mana air mana air kan konyol terus terus-terusan hati itu diisi dengan dikir artinya terus-terusan hati dipanaskan dengan pikiran pikiran ini ibaratnya inti bumi bara api karena pikiran itu jin imajinasi pikiran itu pikiran atau bara api terus panas bumi terus dikeluarkan berproses kepada air air yang tadinya air jadilah batu seperti jamrut rubi berlian hitam istilahnya itu asalnya berlian emas batu-batu itu asalnya dari mir mineral kenapa dia menjadi batu karena air yang terus-terusan dipanaskan oleh panas bumi oleh panas pikiran karena pikiran itu bumi maka dia akan berubah menjadi batu yang keras jadi kalau orang terus-terusan dikir hatinya akan mengeras sehingga ketika orang menyampaikan tidak perlu ada wasilah lagi antara Allah dengan makhluknya berserah diri saja wanuk merasa disolakan merasa disakiti karena hatinya sudah membatu ini gara-gara hatinya seling dipanaskan oleh pikiran oleh hafalan oleh mikir Tuhan kok dihapal gak perlu dihapal kalau pun kalian mau berbuat baik jangan berbuat baik hanya karena satu golongan saja baru berbuat baik kalau di luar golongannya gak mau berbuat baik babon juga kalau berbuat baik segolongannya saja gak mau babon itu bergaul dengan pulau kobra pulau kobra gak mau bergaul dengan elang kalau masih bisa menisah-misahkan berarti masih di daya binatang jadilah manusia minimal jadi orang aja dulu dah jadi orang itu udah di daya nafsu mutmainah orang kalau naik lagi dari orang nafsu mutmainah keempat naik lagi kelima rohani barulah manusia ini orang aja belum sudah ibadah ke Tuhan kalau ibadah ke Tuhan dengan akal maka lahirnya akhirnya mempertuhan benda akhirnya menganggap kalau dengan banyak benda dia direstori sama Tuhan tidak seperti itu juga bro orang Yahudi juga banyak hartanya orang Cina juga kaya kaya yang penting dia bekerja aja tapi orang yang hidupnya selalu konsentrasi berpikir untuk terus benda dan benda akhirnya dia akan terus disibukkan dengan dunia sehingga tidak ada waktu untuk menikmati dunia dia terus mencari benda tapi dia tidak menikmati benda yang carinya itu akhirnya terus-terusan dijajah oleh nafsu bunyawi ini yang saya sangat kasihan ibadahnya pun aku punya pakai wasilah inilah perantara itulah tawasuk gak perlu pakai doa-doa perang itu petunjuk kata-kata petunjuk 250 km menuju Jakarta gak usah diulang-ulang kata petunjuk itu Allahu Akbar Allahu Ar-Rahman rohin kan petunjuk diulang-ulang ini sama saja dengan petunjuk 250 km menuju Jakarta diulang-ulang 250 km menuju Jakarta 250 km menuju Jakarta gak nyampe bro kalau terus-terusan diulang-ulang akhirnya ibadahnya tanpa sadar bukan beribadah kepada Allah tapi beribadah kepada pikiran akhirnya hatinya dikeraskan oleh kerak bumi maka hati yang tadinya akhir berubah menjadi berlian berubah menjadi batu akhirnya mengeras hatinya kegores sedikit retak merasa dihina merasa disyakiti dan lain sebagainya pada siapa yang menyakiti saya mau meluruskan hati itu jangan dikeraskan dengan pikiran dengan hapalan dengan doktrin lembutkan lebih baik kita bergeras gak usah dihapal dengan itu dan tidak ada perantara antara Allah dengan manusia kalau kita masih membutuhkan perantara wasilah dunilah wasilah itulah kawasul kesini kesitu berarti kita masih menduakan Allah nah jangankan Allah istri lu aja lu seringkuh lah itu pasti cemburu kalau diduakan apalagi Allah mahafet cemburu kalau mau beribadah ibadah saja sama Allah gak perlu lagi wasilah gak perlu lagi perantara gak usah lagi kawasul apalagi cuman dikir-dikir 250 km menuju Jakarta 250 km menuju Jakarta kapan nyampe nya terus ketika bekerja hanya terus saja fokus duniawi tidak menikmati hasil dari apa yang diterjakannya akhirnya terus dijajah oleh dunia dan akhirnya daya-daya dan sifatnya seperti binatang kalau segolongan dengan dia baru baik kalau tidak segolongan kalau tidak sepikiran kalau tidak seihuan dia benci ini binatang binatang kelompok babon tidak mau bersekutu atau berkawan dengan buaya buaya tidak berteman dengan kambing buaya kambing tidak berteman dengan harimau karena masing-masing habitatnya beda nah kalau orang kalau manusia mau kulit hitam mau kristen mau hindu mau buddha tetap dia bersaudara kan disitunya juga al-mu'min wal-mu'minat ihwatun saudara laki-laki yang beriman dan saudari perempuan yang beriman mau kristen hindu buddha yahudi asal dia beriman kepada Tuhan maka itu adalah saudara iman bukan si islam iman orang yahudi juga iman orang kristen juga iman orang buddha juga punya iman ya kan orang hindu juga punya iman berarti saudara bukan hanya si islam bukan hanya si agama mau kristen hindu buddha yang penting dia punya iman kepada Tuhannya apapun sebutannya karena sebutan Allah om sang yang gusti dan lain sebagainya itu hanya sebutan manusia saja untuk menyebut nama Tuhan padahal Tuhan tidak bernama tidak berkata tidak bersuara lah kami selihat sayum tidak semisal apapun sebutan itu hanya kebutuhan manusia seperti saya namanya Herman Jambeck ini hanya kebutuhan saya anda misalnya namanya Udin hanya kebutuhan manusia bukan kebutuhan Tuhan Tuhan tidak perlu tidak butuh itu yang butuh nama-nama itu manusia kenapa kita masih mempermasalahkan mau menyebut om mau menyebut Tuhan mau menyebut yang widi menyebut Allah Allah terserah karena Tuhan itu tidak semisal apapun tidak berkata kata apapun tidak ber tidak ada tulisannya kalau masih membayangkan tulisan-tulisan berarti itu adalah Tuhan yang diciptakan oleh akalmu melalui perantara-perantara tawasul atau wasi wasiya maka berhentilah membuat perantara antara Allah dengan makhluknya karena tidak ada perantara antara Allah dan makhluknya kecuali jiwanya Allah menginginkan ruh itu sebagai perantara jadi setiap manusia bisa langsung berhubungan dengan Allah tanpa lagi perantara benda berhala orang tanpa lagi ada perantara orang yang disucikan dulu itu Nuh kenapa terjadi bandir karena pada zaman menemukan banyak orang yang sudah menguja manusia yang dianggap soleh itu tawasul namanya tawasul itu adalah melalui perantara harusnya kita langsung perantara kepada Allah kalau mau perantara berbuat baik berbuat baiklah kepada orang tuamu karena orang tuamu itulah perantaramu yang semuanya makanya ketika rasul ditanya bagaimana saya melihat Allah senang dan sedih buat lihatlah wajahnya di ibumu kalau ibumu sedih berarti di sanalah Tuhan bersedih kalau ibumu senang berarti di sanalah Tuhan senang artinya perantara manusia itu adalah yang melahirkan kita orang tua makanya yang pertama harus berbuat baik itu kepada orang tua ngapain kita jauh-jauh kurang masih ini si itu ke tempat ini ke tempat itu ya ke orang tua saja kalau mau berbuat baik karena perantara kita ada di mana itu adalah orang tua ibu dan bapak nggak usah ada perantara lain ibu dan bapak dan perantara yang utama adalah jiwa kita atau ruh kita jadi jangan lagi menggunakan wasilah-wasilah yang lain karena Allah maha pecembur tetaplah berserah diri hanya kepada Allah kalaupun mau berbuat baik wasilah kita yang nyata adalah orang tua itu saja yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua dan tetap semangat tetap bahagia dan jangan mudah marah dan jangan mudah tersinggung karena yang mudah marah dan mudah tersinggung adalah batu hati yang banyak dipanaskan oleh pikiran jadilah hati selbut air yang sejuk dan tidak tergores oleh benda apapun walaupun dihina dan apapun akan kembali ke ujung semula karena air hakikatnya menyatu, meliputi, dan menunjukkan terima kasih atas caranya menonton video saya bersama saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh